Pemirsa sejumlah pedagang di pasar tradisional keluhkan harga ayam yang terus melonjak naik. Pedagang ayam potong di pasar tradisional di Kota Pekalongan saat ini tengah merasakan dampak naiknya harga ayam terlebih dari pengepul yang terus melonjak. Hal itu membuat para pedagang harus menaikkan harga ke pembeli sehingga membuat daya beli masyarakat juga turun. Seperti yang terjadi di pasar Banyurip, Kota Pekalongan, sejumlah pedagang menjerit mengeluhkan kondisi dagangannya yang masih banyak. Padahal mereka buka sudah dari pagi hingga siang, namun ayam potong masih belum banyak laku. Mereka mengaku kondisi seperti ini terjadi sudah sejak 4 bulan terakhir, di mana harga ayam tidak pernah turun melainkan terus naik yang sebelumnya Rp36.000 saat ini mencapai Rp44.000 per kilogramnya. Awalnya mereka mengira harga ayam naik karena menjelang Hari Raya Idul Fitri, namun ternyata hingga kini harga tak kunjung turun. Harga ayam ini mahal, harganya tinggi dari tananya juga tinggi, tapi di sini kurang jalan. Pembelinya? Iya, pembelinya kurang. Dikat-dikat yuk, nanti jalan. Konsumennya jarang beli. Sekilo sampai berapa harganya? Sekilo ya, masing-masing ada ya. Kepat 4 itu kalau halus, 4-3 ya masing-masing barangnya. Okum belitan ya, okum belitan ya ada, 40 sama-sama, 4 kalah. 30 juga asik. Para pedagang berharap kondisi seperti ini cepat berlalu dan perekonomian masyarakat kembali pulih. Irva Febriani, Patik TV, melaporkan.